Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menggelar sosialisasi teknis pelaksanaan perlimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2022-2023 Sementara itu Bupati Bandung berencana membangun 28 sekolah baru Pasalnya Kabupaten Bandung membutuhkan 48 sekolah baru bagi pelajar sekabupaten Bandung Jelang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2022-2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menggelar sosialisasi teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Bupati Bandung Dadang Supriyatna pun memberikan pemaparan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Jenjang TK, SD, dan SMP tahun ajaran 2022-2023 di Kabupaten Bandung Bupati pun berencana akan membangun 28 sekolah baru Pasalnya Kabupaten Bandung membutuhkan 48 sekolah baru bagi pelajar sekabupaten Bandung Mapping ya dari ketersediaan seorang perasaan pendidikan Kabupaten Bandung ini kita masih menyisakan kekurangan Nah setelah saya hitung ternyata hampir 15.000 calon siswa-siswa SMP ini masih terkurang Tidak ada punya ruangan baik di tutup negeri maupun swasta Sehingga kita mapping kalau seandainya di satu sekolah itu menampung 6 ruangan Dengan jumlah siswa 32 orang maka kita membutuhkan 48 unit sekolah baru Nah saya kasih kesempatan kepada swasta saya kasih slot kurang lebih 20 Maka silakan para yayasan atau swasta ini untuk mendirikan sekolah baru Sesuai dengan lokasi yang tentunya masih kekurangan Nah Pemda Kabupaten Bandung sudah merencanakan akan mendirikan 28 unit sekolah baru Insya Allah tahun ini kita akan realisasikan Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Ruli Hadiana menegaskan Pelaksanaan teknis PPDB dimulai dengan sosialisasi pendaftaran dan saat penerimaan Teknis PPDB Kabupaten Bandung untuk tahun 2022-2023 ini kita sudah langkah-langkah Pertama kita lakukan sosialisasi Sudah nanti pada akhirnya akan ada pendaftaran sampai dengan nanti saat penerimaan Apa hasil dari seleksi tersendiri Kita mencoba untuk bisa meningkatkan kualitas ya dari pelaksanaan PPDB ini Salah satunya kemarin kita melakukan uji publik juga Kita mengundang elemen-elemen terkait Kita undang kemarin dari Komisi Emusman, Republik Indonesia Kemudian kita juga undang dari Saber Pungli, dari Instruktorak Yang sudah pernah tentu, yang terdikan itu harus hadir ya Dari Tengah MPKS-nya, para pekerja sekolah Kemudian juga para pengawasnya Termasuk raringan para pejabat wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan siap menyambut PPDB tahun ajaran 2022-2023 Bupati Bandung pun memerintahkan Dinas Pendidikan Agar menindak tegas oknum-oknum yang bermain curang dalam PPDB Rezi Tia Prasaja, Bandung TV